Fungsinya agar pengendara dump truck atau pengendara pengangkut batubara yang luar biasa besarnya ini bisa melihat kendaraan yang lebih kecil. Ledakan dan suara gemuruh hampir setiap hari terjadi di tempat ini, sebab proses meledakan digunakan untuk mendapatkan kandungan berharga yang ada di dalam tanah. Nah, penjelajahan saya kali ini mengarungi sebuah pertamangan batubara terbesar di Indonesia. Tidak sembarangan orang bisa masuk kawasan pertambangan. Mengingat tempat ini sangat berbahaya bagi orang yang tak mengetahui prosedur keselamatan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan yang setempat. Setiap kendaraan operasional haruslah menggunakan bendera bertiang tinggi. Fungsinya agar pengendara dump truck atau pengendara pengangkut batubara yang luar biasa besarnya ini bisa melihat kendaraan yang ukurannya lebih kecil. Sehingga kecelakaan bisa dihindari. Tanah di tempat ini juga rawan longsor. Para pekerja harus berdiri 10 meter dari gundukan tanah untuk menghindari terjatuh dan terkembut material. Kini kita lihat bagaimana proses bertangkan tadi. Wah, benar-benar porang-poranda. Untuk mendapatkan batubara yang tertimbun di bumi, dibutuhkan bahan peledak yang istimewa. Namanya ammonium nitrat free oil, yang bisa disebut ANFO. Bahan peledak curah ini digunakan hampir di setiap pertambangan di seluruh dunia. Pada pekerja tamang ini pun tempat dingin. Dari wajahnya tidak sedikit pun terlihat rasa takut terhadap ban peledak yang berkuatan besar seperti itu. Setelah ANFO ditanam, maka area yang akan diledakan diamankan terlebih dahulu selama 10 menit. Jika kawasan dinyatakan benar-benar aman, maka ledakan siap dilaksanakan. Sungguh sebuah pekerjaan yang sempurna, sekaligus pemandangan yang menakjubkan. Tambang yang dikelola oleh Kaltim Primakol atau KPC ini telah menyerap peribuan tenaga kerja. Terima kasih telah menonton! Nah, di tambang batu parah ini tidak hanya kaum pria saja yang mengendarai damtrak yang ada di belakang saya ini. Tapi, kaum wanita pun ada yang bekerja sebagai operator alat berat ini. Setiap 200 damtrak berseliburan selama 24 jam setiap hari sepanjang tahun non-stop. Namun, dibalik kerasnya pekerjaan di daerah tambang, siapa sangka truk pengangkut materi yang beratnya hampir 6 ton ini ada yang dikemudikan oleh tangan lembut seorang wanita. Ya, sejak tahun 2002, Kati, ibu satu anak ini, sudah bergaul dengan kendaraan raksasa yang selalu gilir mudik di pertamangan seluas 35.000 hektare ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!